Hatinya bergetar saat masuk masjid. Pemuda bernama Alfred William, putra milarder Inggris, berhasil masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Noisering Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Noisering Knowledge. Belakangan ini, media dikejutkan dengan Alfred William Best atau Alfie Best GR, seorang pengusaha muda Inggris, putra milarder Alfie Best CR, yang mengunggah kalimat dan foto kegiatan layaknya seorang muslim. Di sosial media, dia menuliskan dalam keterangan, apapun yang saya lakukan, lihat saya adalah untuk menjadi yang terbaik. Jika Allah membimbing, tidak ada yang bisa salah arah. Siapapun yang dia sesatkan, tidak ada yang bisa membimbing. Begitulah pungkasnya. Menurut sebuah laporan sebuah kantor berita asing, pemilik perusahaan taman rumah mobil, Warded Crash Pax, ini telah memeluk Islam. Beberapa wawancaranya di banyak kanal Youtube, salah satu orang terkaya di dunia ini terang-terangan, menceritakan awal ketertarikannya. Pindah dari Kristen menjadi Islam. Alfie Best menceritakan banyak kejadian yang dirasakan di dalam batinnya, saat pindah dari Kristen menjadi Islam. Menurutnya, dengan kekayaan keluarganya, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Tapi bagi Alfie Best, merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ketertarikannya itu muncul pada saat pertama kali ia berlibur bersama teman-temannya. Saat itu, ibu dari seorang temannya ingin bersyahadat di sebuah masjid di pusat kota London. Karena begitu penasaran, Alfie pun ikut menghadiri proses syahadatnya. Namun justru kehadiran itulah yang menjadi wasilah dia tertarik dengan Islam. Saat pertama kali Alfie memasuki masjid, dia merasakan ada getaran di dalam hatinya, yang ia akui belum pernah ditemukan dan belum pernah dirasakannya di tempat lain. Saya awalnya bilang, saya akan masuk untuk melihat-lihat. Ujarah dalam sebuah podcast di kanal Youtube. Menurutnya, mungkin inilah sesuatu yang hilang itu. Kemudian, dia mengambil Al-Quran dan mulai membacanya. Dan dia suka moral, rasa hormat, petunjuk Al-Quran yang diberikan. Dan dia juga merasa cocok dengan hal itu. Alfie memutuskan bersyahadat. Ia sempat ditanya ke sang imam saat alasan masuk Islam. Jawabannya begitu sederhana. Hanya Tuhan lah yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dan memberikan perasaan yang belum pernah saya rasakan di tempat manapun sepanjang hidup saya. Pungkasnya. Alfie mengaku, sebelum masuk Islam hidupnya begitu hampa. Hari-harinya dipenuhi dengan minuman keras, mabuk-mabukan, berkencan dengan banyak wanita, bermewa-mewa dan apapun yang bisa dia lakukan. Namun, sangat berubah ketika dia menjadi seorang muslim. Semuanya berubah berbalik 180 derajat. Menurutnya, Islam telah menjadikan hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Siapa? Alfie Besgirar? Alfie Besgirar merupakan seorang pengusaha sukses yang dikenal di Inggris. Juga dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Pria yang lahir pada tahun 1986 ini adalah putra dari pengusaha terkenal asal Inggris, Alfie Besgirar. Perlu kita ketahui bahwa Alfie memulai usahanya dari sebuah toko telepon pada tahun 1990 dan kini dia merupakan salah satu orang terkaya di Inggris. Alfie Besgirar mengelola bisnis keluarganya yang bergerak di bidang properti, parkir mobil, dan investasi keuangan. Kekayaan ayahnya diperkirakan bernilai sekitar 740 juta pond sterling. Sementara kekayaan dari kerajaannya di bisnis Alfie dinilai sekitar 1,2 miliar pond sterling dan dia juga tinggal di sebuah rumah mewah senilai 6 juta pond sterling di Sarai. Bisnis keluarganya, Watercase Parks merupakan salah satu perusahaan yang terus berkembang di Inggris. Menurut laporan, pada 2019 Sunday Times memasukkan Alfie ke dalam daftar orang terkaya di Inggris. Ia juga aktif dalam kegiatan amal dan sering memberikan sumbangan untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Pada tahun 2018, Alfie Besgirar melakukan perjalanan umroh ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Dan Alfie juga sering mengunggah foto-foto dirinya ketika sedang melakukan ibadah di media sosialnya. Kehadiran Alfie Besgirar merupakan seorang muslim yang sukses dalam dunia bisnis. Sangat menginspirasi banyak orang, khususnya kaum muslimin. Dan dia juga berhasil membuktikan bahwa untuk menjadi seorang muslim yang taat tidak menghalangi seseorang untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya, serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.